6 buku Seperti inilah petugas 3 pilar Rungkut Surabaya saat memasuki ruang tunggu pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Rungkut Surabaya Tampak sudah menerapkan protokol kesehatan selain sudah memakai masker para pemandu di ruang tunggu ini untuk posisi duduk pun menerapkan jaga jarak Penerapan progres juga ada di semua room karaoke dengan membatasi jumlah orang di room 50% dari jumlah total room sekaligus tetap menggunakan masker saat di dalam room Kandit Reskrim Polsek Rungkut Ibtu Joko Susanto menyampaikan 3 pilar kejabatan Rungkut bergerak dengan turun langsung dalam melakukan pengawasan dalam penerapan progres tempat hiburan malam yang sudah diizinkan buka Selain penerapan progres, izin dari Pemkot Surabaya juga harus dikantongi Pemantauan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga Surabaya agar tidak kembali terjadi peningkatan jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 Kita tujuannya adalah apakah RPU ini sudah memenuhi kriteria yaitu assessment kalau assessment ini sudah ya memang diperbolehkan oleh pemerintah tapi harus ada batas-batasnya dan aturan-aturannya seperti biji tangan termobang terus jaga jarak tiap ruangan maksimal 4 orang ini kita sudah buktikan di dalam hanya 444 ya kan jadi kita sudah memenuhi semuanya itu saja jadi kita mengingatkan juga jam tutupnya jam 24.00 Ibtu juga menunturkan di tempat hiburan ini sudah mematuhi progres sebelum pintu masuk ada tempat mencuci tangan pengecekan suhu tubuh dan di dalam rum-rum pun telah menerapkan progres jumlah orang hanya separuh dari kapasitas dan pengawasan ini akan terus dilakukan agar tidak ada yang melakukan pelanggaran Dewi Imro Atin, CTV